Hai assalamualaikum kali ini mama mau share resep telur balado peti yang pastinya nikmat banget dimakan pakai nasi hangat tapi sebelumnya please like and subscribe dong karena subscribe gratis agar mama tetap semangat menshare resep-resep anti hoax kalau sudah mari kita lanjut merebus telurnya rebus telurnya masukkan telurnya di dalam air yang belum mendidih ya agar kulitnya tidak retak setelah itu kita siapkan cabai merah keriting harus yang keriting ya jangan yang bonding setelah itu kita siapkan bawang merah lalu bawang putih kita blender bersama air dan sudah diberi garam untuk pemakaian garamnya boleh dikurangi disesuaikan saja ya kalau kita blender sampai halus maafkan blender mama yang sudah menuak kira-kira halusnya seperti ini boleh juga kalau mau digiling pakai tangan boleh mana saja lalu kita siapkan petih kita belah dua nah kalau sudah matang kelurnya kita kupas tuh mulus-mulus ya glowing glowing gitu deh telurnya nah untuk menggoreng telurnya kita harus menggunakan minyak yang sangat panas ya kalau bisa hampir berasap agar apa agar permukaan kulit telurnya menjadi kuning kecoklatan keemasan gitu jadi bagus banget nanti hasilnya hasilnya hasil gorengan jadi bagus banget nih tapi kebetulan minyak mama nih kurang panas nih gara-gara terburu-buru tadi merekamnya jadi kurang panas deh kurang merata masih boncel-boncel gitu tuh ada yang boncel-boncel enggak enggak merata kuning keemasannya tuh harusnya tuh yang di atas itu tuh nih yang kayak gini harusnya kuning kemas merata gitu ya nggak apa-apalah ya Nah setelah itu kita goreng petihnya setengah matang aja ya Nah itu kita masukkan sambal yang cabe yang sudah digiling tadi kita aduk-aduk nih jangan di skip ya videonya ya agar tahu proses tahap-tahap sambal yang matang itu seperti apa gitu nah ini masih ada kadar airnya apinya kecil-kecil saja jangan besar-besar nanti gosong sambalnya nih ini sudah mulai muncul minyaknya ya nih akadar airnya sudah berkurang nanti mama lihatin nanti nah ini nih kalau kita geser pakai ini sudah nggak ada lagi ya airnya ya sudah minyak aja yang keluar nah kalau sudah seperti ini tandanya sambalnya sudah mateng jadi nggak pahit jadi nggak langung Nah kalau sudah matang begini kita masukkan telurnya aduh telurnya terlalu sedikit nih kurang nih harusnya tadi rebusnya 12 aduh ya sudah lah tidak apalah ya yang penting ada lauk ini ini untuk dimakan kali ini Nah kita aduk-aduk tuh wuuh menggoda sekali ya Wow tuh gampang banget bikinnya gampang mudah cepat Mama selalu menshare resep resep anti hoax yang gampang banget tapi insya Allah enak selamat mencoba resepnya dan semoga suka